Jumpa lagi di Jagat Review TV Kali ini kita akan mereview Sebuah laptop yang Paling murah Yang pernah kami review Di Jagat Review Sejak pertama kali kita mulai masukkan Review ke Youtube Ya, kali ini kami hadir dengan laptop dengan harga Hanya Rp 2.299.000 Itu pun kalau nggak lagi di promo Luar biasa Laptop apa ini? Ya, ini adalah laptop Axio MyBook 11 Lite Ya, tentunya kalian sudah baca Di sini gede banget dari tadi tulisannya ya Basah-basih banget gue Oke, kita bahas dulu Kenapa kita tertarik dengan laptop yang satu ini Ya, selama ini kita kalau lihat laptop murah Itu agak males biasanya ya Karena biasanya murah berarti Ya, bener-bener nggak layak pakai Pertama-tama kami juga skeptis Pertama kali kita mendengar ada yang satu ini Tapi setelah dicoba Semuanya berubah Oke, kita mulai dari awal dulu ya Dari spesifikasinya ya Laptop ini menggunakan prosesor Memang bukan prosesor baru Ini adalah prosesor yang sudah cukup berumur Ini adalah Atom X5Z8350 Ya, berapa tahun yang lalu Mungkin kalian sering melihat laptop yang pakai ini ya Cuma, walaupun ini Atom Tapi ini menggunakan 4 core dan 4 thread Jadi cukup menarik Dan ini 14 nanometer Dia memiliki SDP di 2 Watt Jadi, SDP ini agak beda dengan TDP Ini skenario desain power Jadi, ya dalam skenario tertentu Dia akan mencapai 2 Watt Rendah sekali memang Base clock 1.44 GHz Dengan burst clock Ya, ke 1.92 GHz Cash memory 2 MB Dan pendinginnya ini adalah pendingin pasif Tanpa kipas Jadi, jadi laptop ini Pertama-tama tidak berisik sama sekali Ya Untuk RAM Yang tersedia adalah RAM 4GB DDR3 Single channel Tidak bisa di-upgrade Ya, ini on board Kita sudah cek Tidak ada pilihannya untuk di-upgrade Kemudian untuk storage Ya, primary-nya adalah 64GB IMMC Oke, at least setidaknya ini bukan hard disk Ya, setidaknya bukan hard disk Dan 64GB Ya, untuk versi yang kami terima di sini Ini ada tambahannya Ada tambahan microSD 64GB Dan di-segel di sini ya Untuk yang 2 juta tadi itu 2,2an tadi itu Hanya pakai 64GB doang memang Yang internal doang Jadi, kalian bisa tambah sini microSD-nya Untuk material bodinya adalah Polikarbonat ya Ya, jangan berharap banyak Mau pakai metal Untuk warna Pilihannya ada dua Ada yang gold dan silver Dan yang ini yang kita tes adalah yang gold Dari dimensinya Panjangnya adalah 27,5 cm Lebar 19,1 cm Dan ketebalan hanya 1,28 cm Untuk bawa-bawa-nya Laptop ini sangat ringan Di 959 gram Ya, ini juga salah satu poin penting Yang biasanya kita agak males ya Udah laptopnya memang murah Terus prosesornya Ya, bukan prosesor paling baru yang kencang Terus berat pula bawanya ya Kayaknya nyesain banget Udah berat Lambat Nggak enak kan gitu Tapi yang ini enggak Ini ringan Ini ringan Dan Chargernya Saya yakin kalian ada yang punya charger HP yang lebih berat dari ini Ini berarti cuma 77 gram Ini ringannya luar biasa Jadi total bobot yang kalian bawa Hanya 1,03 kg Nah, dari sisi layar Salah satu yang menarik banget bagi kami Pertama-tama Adalah ukuran layarnya 11,6 inci Ya, ini masuk dalam jajaran langka Laptop murah dengan ukuran layar kecil Ya, 11,6 inci Memang resolusinya 1366x768 Dan display-nya ini memiliki refresh rate di 60 Hz Panelnya Nah, ini lagi yang membuat kami sangat tertarik sekali Biasanya laptop yang murah Ya, mah bahkan di bawah 4 juta itu sudah mulai Atau 4 juta malah ya Itu sudah banyak yang pakai layar TN Yang cukup menyebalkan kalau mau dipakai buat nonton Karena nggak enak Yang satu ini Yang satu ini Di bawah 2,5 juta Layarnya IPS Atau setidaknya dibilang IPS Like lah katanya ya Karena nggak bisa pakai nama brand IPS-nya sendiri Jadi, kualitas gambarnya Luar biasa untuk harganya Sementara itu Permukaannya sendiri Ini menggunakan permukaan yang non-glare di sini Jadi permukaannya sendiri Kita nggak ada pantulan-pantulan cahaya terlalu banyak di sini Ya, saya terkejut sih Pertama kali nyoba Nihidupin Buka Loh, kok bisa gini ya? Layar monitornya bisa enak seperti ini Dengan harga cuma segini Gitu Ya Bingkai kanan kirinya juga Bukan termasuk yang tebal-tebal banget Ya Ya, untuk harganya kita nggak bisa banyak protes Tapi ini nggak terlalu tebal sebetulnya Udah lumayan lah Lumayan tipis Bingkai atas Tetap ya Ya, agak tebal sedikit Karena ada kamera di situ Dan kameranya memang di 480p 30 fps Sisi audio Untuk speakernya memang bukan keunggulan Dari laptop yang satu ini Walaupun ya menggunakan stereo speaker ya Ya, setidaknya Stereo speaker yang ada di bawah kanan kiri ini Masih ada bunyinya Tapi saran saya kalau mau menikmati dia sambil nonton Ya, kalian pakai earphone lah ya Atau headphone Ya, banyak yang murah ya kalau sekarang ya Nah, kalau dari sisi konektor Kita bisa lihat di sisi kiri Itu ada satu konektor DC-in untuk nge-charge Ada satu USB 3.1 Gen 1 Dan ada satu mini HDMI Ya, jangan terlalu banyak berharap ada adapternya Kalian tinggal cari adapternya sendiri Ya, harusnya banyak ya kalau sekarang Sisi kanan itu ada slot microSD Yang mendukung kapasitas hingga 128GB Untuk versi yang kami pegang disini sudah ada microSD-nya Dan lucunya microSD-nya disegel Hmm, saya kurang tahu kenapa harus disegel ya Kemudian ada satu audio jack disitu Dan ada satu USB 2.0 Jadi, lumayan lengkap Untuk konektivitas laptop ini menggunakan wifi Dengan konektivitas B, G, dan N Ya, 2,4 GHz saja Jangan terlalu banyak berharap ada 5 GHz disini Harga ya, harga Dengan bluetooth versi 4.0 Untuk keyboard Ya, tombolnya ukurannya lumayan oke Sebetulnya ya Jarak tombolnya itu juga agak renggang Ini sangat-sangat-sangat mengingatkan saya pada jaman netbook Ya, jaman dulu Keyboard itu tipikal mirip banget seperti ini Dan netbook juga banyak yang di 11,6 inci Ya, gitu ya Tapi, secara keseluruhan ini cukup nyaman untuk ngetik Keyboard ini juga menggunakan warna hitam Jadi, ya, harusnya di jangka panjangnya Gak terlalu banyak kelihatan kalau dia kotor-kotor Mengingat ini kan harganya bukan harga yang tinggi ya Jadi, ya, jangan berharap ada stain protection disini gitu ya Kemudian masuk ke touchpad Nah, touchpad-nya ini Ya, center ke bodi memang Jadi, lurusnya itu terhadap tengah-tengahnya bodi Bukan center ke spacebar Dengan spacebar yang agak kecil Jadi, kelihatan bener-bener touchpad-nya itu miring Kayak miring ke kanan gitu Padahal sebenarnya enggak Pada saat ngetik, kalian akan merasa Bahwa touchpad ini emang sedikit ke arah kanan Memang ya Warna touchpad ini juga menarik Biasanya touchpad dikasih warna senada Dengan bodi Sementara yang ini touchpad dikasih warna hitam Dan ada teksturnya Ya, mungkin lagi-lagi Supaya nggak cepat kotor juga disini ya Oke Kita langsung masuk ke pengujian performa Nah, kita nggak ngetes banyak-banyak Kita cuma mau cek Cinebench-nya aja Jadi, kita mau lihat performance core-nya aja Seperti apa Ya, ada 4 core disini ya Tapi, memang bukan 4 core yang luar biasa kenceng Ya, kita lihat aja dulu gimana Cinebench R15 10x Loop Kita dapat dengan lucunya Dengan power adapter terpasang Atau dengan baterai Skor yang kita dapat itu mirip banget Di kisaran 94 sampai 95 poin Ya, hampir nggak jauh beda Jadi, ya, kayaknya kalian akan dapat performa yang sama Kecolok maupun tidak kecolok ke listrik Ya, tentunya dengan sistem pendinginan masa kini ya Yang sudah jauh lebih advance Daripada zaman dulu Kita tidak melihat ada gejala throttling Atau penurunan performa Walaupun kita sudah ngetes sampai 10 kali looping sekalipun Nah, lalu dalam penggunaan seperti apa? Ya, tentunya dengan harga segini Kita harus sedikit memikirkan bahwa Dia bukan laptop kenceng gitu ya Yang harga 5-6 juta ke atas Ya, tapi bukan berarti nggak bisa dipakai Kita pakai buat nonton YouTube dengan browser Chrome Kita masih merasakan bahwa Dia masih bisa lancar Mulus penggunaannya sampai dengan transmisi 720p Di 1080p kadang-kadang kita memang merasa Bahwa kurang nyaman Di 1080p udah mulai agak susah di ini ya Kendalikan Tapi 720p dia masih mulus lancar Dan dengan layar yang kecil seperti ini 720p tentunya nggak ada masalah Oke, pada saat web browsing kita juga nyobain Chrome kita buka 10 tab Gimana rasanya? Bisa? Masih bisa browsing dengan 10 tab di Chrome Walaupun RAM-nya 4GB ya Ini penggunaannya itu sudah sampai 3GB nih memang Sudah mulai berat ya Tapi menurut kami Kalau mau pengalaman yang benar-benar nyaman ya Jangan sampai 10 tab deh 4-5 tab itu udah enak banget sih sebetulnya Lagi-lagi ingat harganya berapa Untuk MS Office Sementara itu di Word dan Excel Kita nggak lihat ada masalah Tapi memang di PowerPoint Ya kalau desainnya masih yang sederhana-sederhana sih Masih nggak ada masalah juga sebetulnya Ya kalau sudah mulai ada embedding video Segala macam itu memang cukup berat di processor ya Jadi kita tidak menyarankan untuk powerpoint yang berat-berat banget gitu ya Karena ada tuh yang suka bikin powerpoint sampai ratusan halaman Terus pakai video di embed Nah itu mungkin akan masalah disini Tapi kalau powerpoint-nya sederhana Ya yang gambar-gambar yang memang Biasanya potensiasi memang gitu aja ya Ya itu sudah lebih dari cukup Kenapa-kenapa kalian nanya soal gaming Agak keterlaluan Tapi bukan berarti kita akan coba Ya Game 3D emang nggak terlalu pas disini Ya Tapi kalau mau main game Grafiknya jenis pixel art Ini masih cocok Masih enak Ya paling nggak masih ada game yang bisa dimainkan disini Dan ya cukup asik lah ya Ya jangan berpikir terus mau main Apa PUBG disini gitu ya Harga-harga ingat dulu ya Atau Dota 2 Enggak-enggak Jangan Jangan Ya mungkin nanti kalau misalnya Cloud gaming udah mulai jalan Baru jadi menarik pakai laptop yang satu ini Oke Sekarang kita masuk ke pengujian storage ya IMMC kita tes Ya kita dapat readnya dari 151 Mbps Lebih tinggi dari hard disk Ya dengan write 93 Mbps Kurang lebih mirip kayak hard disk Tapi satu hal yang masih diingat Karena ini masih flash memory Jadi read dan write Bisa jadi mirip seperti hard disk Tapi sick time atau waktu mencarinya Itu jauh-jauh-jauh lebih kencang daripada hard disk Dan yang paling penting adalah Kalau kalian bawa ini digoyang-goyang gitu ya Kalian nggak perlu takut Kalau yang pakai hard disk Mau digoyang-goyang kayak begini tuh Mengerikan sekali ya Siap-siap Hard disknya umurnya pendek Kalau yang ini sih Baik-baik aja Aman-aman aja Oke Lalu bagaimana dengan pengujian baterai Di sini part yang kita suka juga ya Baterainya kapasitasnya nggak gede tentunya Kan di antek juga ya 29,64 WH Baterainya hampir 30 WH di sini ya Kita bikin pengujian dengan brightness ke 50% Volume 25% Kita putar video playback 1080p Kita dapat bisa mencapai 11 jam 5 menit Ya bagus banget Bisa sampai 11 jam 5 menit loh Nonton Non-stop nyala terus layarnya ya Jadi itu yang part yang membuat Salah satu part yang membuat kita seneng banget Pada saat nyobain ini Paling nggak untuk nonton Itu bisa kontinus jalan terus Sementara itu untuk charging Ya walaupun chargernya kecil banget ya Tadinya kita sudah agak serem dengan charger ini Karena kecil sekali ya Tapi ternyata nggak buruk-buruk amat juga Hasil pengujian chargingnya 30 menit pertama kita dapat dia charging sampai 18% 60 menit 36% 90 menit ada di 54% 2 jam di 72% 150 menit atau sekitar 2,5 jam 85% Dan 99% itu tercapai di 2 jam 48 menit Ya bukan hasil yang paling baik yang pernah kita lihat Tapi ini tidak buruk Ya bukan hasil yang mengerikan gitu ya Yang agak bikin kita heran adalah 99% ke 100% Itu butuh ekstra 1 jam lebih Jadi total kalau mencapai 100% Itu nyaris 4 jam Iya nggak apa-apa juga sih ya Sampai 99% dipakai juga nggak masalah sih Sebenarnya baterai juga nggak jadi rusak sih Tapi walaupun kita berhitung bahwa Pengisian baterainya membutuhkan waktu 4 jam Penggunaannya ingat tadi bisa mencapai 11 jam Jadi ini sudah nyaman sekali Lagian kalau mau dibawa-bawa sambil bawa chargernya juga Chargernya nggak ada rasanya sama sekali Ya ringan banget Mungkin masuk ke dalam kantong celana kalian aja Ya ini nggak terasa beratnya Oke sekarang mari kita masuk ke pengujian suhunya Ya kita bikin load dengan Cinebench R15 ya Untuk memanaskan Dan ingat ya ini tidak pakai kipas tambahan sama sekali Ya dan processor ini adalah Intel Atom yang 4 core Suhu maksimumnya hanya mencapai 64 derajat Celcius di processor Jadi rendah banget kayak nggak kena apa-apa ini ya Lalu gimana suhu bodinya Kita pasang Flare One Jalankan Cinebench lagi Kita melihat area paling panas itu ada di pojok kiri atas Di sini dekat tombol Escape sini ya Itu suhunya bisa mencapai sedikit atas 40 derajat Celcius ya Untungnya area keyboard yang lain itu nggak ada masalah Ada di bawah 40 derajat Celcius Dan suhu setinggi itu hanya dicapai pada saat load CPU-nya tinggi banget Tinggi di poin nggak masuk yakal gitu ya Tinggi banget memang ya Karena kita paksa aja tinggi Area-area yang lain semuanya suhunya cukup rendah Oke mengenai harga ya berdasarkan official shop Axio di Shopee Yang kita lihat Untuk yang menunjukkan Windows 10 dengan microSD 64GB extra tambahan Itu harganya Rp 2.449.000 Ini tentunya tanpa promo macam-macam Sementara itu untuk yang tanpa microSD tambahan ya Yang polos aja itu ada di Rp 2.299.000 Terus terang saya kenapa saya lebih suka yang Rp 2.299.000 Atau Rp 2.3.000.000 aja Karena kalau misalnya kalian punya microSD kalian bisa pakai sendiri microSD nya Tinggal tambahin sendiri aja gitu ya Mau milih merek sendiri juga bisa Mau milih ukuran yang lebih gede juga bisa mungkin gitu ya Atau mau ngirit dengan pakai yang 32 aja juga bisa Tidak ada masalah kalian bisa lakukan itu sendiri Soalnya kalau disini di segel Saya tidak tahu apakah ini berarti kalau segelnya dibuka Terus hilang garansi mungkin ya Soalnya ada segelnya kalau yang versi ini Saya akan prefer pilih yang Rp 2.3.000.000 Yang menurut pihak Axio sendiri Ada kemungkinan akan sering dipromokan juga Jadi di cek-cek kalau mau nyari ya Siapa tahu pas promo harganya pas lagi jomplang banget Turun banget Ya bisa jadi murah banget harganya ya Siapa tahu malah udah gak kepala dual lagi kalau di diskon Kan cuma 2.3 Oke jadi poin menariknya adalah Axio yang satu ini bodinya kecil dan ringan sekali Performasi punya konsisten Ya konstan walaupun memang gak kencang-kencang banget Tapi ya konstan gak ada throttling gak ada menurun ya Ya prosesornya jalannya segitu itulah gitu ya Colok listrik gak colok listrik ya segitu itulah gitu ya Baterainya irit ini yang saya suka banget Baterainya irit di 11 jam itu irit banget Panelnya bukan panel Tian ini panel IPS Ya sekalian mau nonton disini itu enak banget Dan harganya tentunya sangat murah untuk apa yang didapatkan Tentunya kalian jangan banyak berpikir bahwa ini mau dipakai untuk pekerjaan yang luar biasa berat Tapi untuk penggunaan yang ringan gitu ya Saya gak tau kalian mau butuh laptop sekundari mungkin Atau mau laptop yang dibawa-bawa aja cuma buat browsing dan nonton doang Mungkin nonton Youtube atau mau nyimpen video Apapun itulah ya mungkin ya Saya gak tau mau butuh atau sekedar butuh laptop yang super ringan aja Ya harganya juga tidak terlalu menyakitkan di kantong Atau mungkin mau dipakai untuk komputer pertama untuk anak Ya lagi-lagi ya sekarang kan juga udah banyak anak-anak yang butuh laptop hari gini Ini bisa jadi solusi yang sangat baik sekali Dan tentunya sangat terjangkau sekali Saya Dedy Irvan, Jagat Review TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!